Jadi, jika teman-teman mau belajar Docker, coba teman-teman pelajari dulu tentang kontainer konsep. Jadi, karena Docker itu tools untuk menjalankan kontainer. So, teman-teman harus pelajari dulu tentang kontainer konsep. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Learning Path Docker. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu Docker, kenapa kita harus menggunakan Docker, dan lain-lain. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Learning Path Docker atau tahapan belajar Docker. Namun, sebelum kita membahas video ini lebih lanjut, bagi yang merasa video ini sangat bermanfaat nantinya, silakan like ataupun share video ini. Dan jika kamu merasa video ini sangat bermanfaat, silakan subscribe. Karena dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang channel ini. Nah, Learning Path Docker. Kira-kira kalau kita belajar Docker itu harus mulai dari mana sih? Jadi, jika teman-teman mau belajar Docker, coba teman-teman pelajari dulu tentang kontainer konsep. Jadi, karena Docker itu tools untuk menjalankan kontainer. So, teman-teman harus pelajari dulu tentang kontainer konsep. Gimana sih kontainer konsep itu, bedanya dengan VM itu apa, dan lain-lain. Teman-teman harus pelajari itu dulu. Kalau sudah, teman-teman sudah oke, sudah paham, teman-teman coba bisa install Docker di PC atau laptop teman-teman. Nah, setelah melakukan instalasi, teman-teman bisa coba download Docker image di registry Docker. Coba teman-teman searching registry Docker, teman-teman download Docker image dari sana. Saya sarankan teman-teman download Docker image-nya yang database, biar bisa langsung dicoba. Ya, silahkan download yang Docker image yang database, entah itu MSGL, Postgre, ataupun lainnya. Nah, ketika Docker image-nya itu sudah di-download, teman-teman bisa create kontainer. Nah, ya, kita sudah masuk ke kontainer ya. Teman-teman create kontainer, lalu teman-teman coba jalankan kontainernya. Nah, di situ teman-teman sudah bisa mencoba kontainernya melalui luar, dari luar dokernya. Jadi, jangan dari dokernya, tapi dari luar dokernya. Entah pakai browser atau pakai aplikasi desktop yang bisa meremot si database-nya. Coba teman-teman akses. Berhasil atau enggak? Kalau belum berhasil, coba teman-teman baca dokumentasi di registry dokernya. Karena di situ dokumentasinya lumayan lengkap kok. Gitu. Nah, setelah teman-teman berhasil menjalankan, terus ya running well gitu, enggak ada masalah. Nah, selanjutnya, coba teman-teman membuat Docker image. Kalau tadi teman-teman download Docker image-nya, nah ini kebalik. Teman-teman bikin Docker image-nya. Misalkan teman-teman bikin aplikasi sederhana gitu ya. Hello World, tulisan Hello World aja ketika dijalankan. Lalu, teman-teman belajar Docker file, lalu bikin Docker image. Nah, Docker image itu coba teman-teman upload ke registry, lalu teman-teman download lagi. Lalu teman-teman bikin kontainer, jangan-jalankan. Berhasil enggak kira-kira. Gitu. Jadi, ingat ya, kita udah coba mendapatkan, kita juga udah meng-upload, push, terus kita coba running-kan. Nah, itu kalau teman-teman sudah bisa di situ, sebenarnya teman-teman sudah bisa di basic docker-nya. Nah, terus untuk selanjutnya, teman-teman bisa belajar ke docker volume. Docker volume dan docker network. Kalau volume sendiri itu, karena tadi aplikasi itu ada yang database ya, berarti kan dia ada datanya tuh. Gimana caranya kita mengakses atau membuat akses file kita itu ada di luar docker-nya. Gitu. Makanya kita harus belajar docker volume. Nah, untuk docker network-nya, itu fungsinya, docker itu kan terbangun atas kontainer-kontainer-kontainer. Bayangin, ada kontainer untuk database, ada kontainer untuk aplikasi A, aplikasi B, dan C, dan seterusnya. Nah, itu semua terhubung dengan docker network. Gitu. Nah, kalau kita udah belajar docker network dan docker volume, selanjutnya apa sih? Kita bisa masuk ke docker compost. Jadi, di docker compost itu, di mana kita membangun sebuah jaringan kontainer yang luas, itu secara script. Jadi, nanti cukup script-nya itu dijalankan. Jadi, kita nggak perlu set network-nya, running, dan lain-lain. Itu semua ditulis di dalam sebuah script di docker compost. Ada beberapa tambahan yang teman-teman bisa pelajari lainnya, yaitu docker registrasi, terus docker orchestrasi, dan lain-lain. Itu bisa teman-teman pelajari secara tambahan. Tapi yang paling penting, learning pad-nya yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini, saya akan mengutip dari teman saya, dia sales admin. Salah satu sales admin untuk docker dan kubernetes juga di satu perusahaan. Nah, kutipannya seperti ini. Jadi, kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. Karena kita yang harus menciptakan peluang. Kehidupan ini merupakan seni menggambar tanpa penghapus. Jadi, ayo bergegas membuat peluang itu dengan belajar hal baru agar hidup lebih berwarna. Gitu. So, ingat ya. Hidup itu adalah perjalanan. Seni mewarnai tanpa penghapus. Karena yang sudah kita lakukan, kita nggak bisa kembali lagi. Tapi kita bisa membuat yang terbaik. Oke? Dari saya itu saja. Terima kasih sudah menonton sampai ke detik ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam!